there's not much to do assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya apa kabar ini adalah penemuan baru lagi untuk membuat kamar mandi wangi dan tentunya bersih sebelum melanjutkan aktivitas ini adalah rutinitas aku setiap pagi untuk menjaga berat badan selalu ideal setiap pagi aku itu rutin minum 2 kapsul sebelum makan sehari ini bisa maksimal 4 ya tapi kalau misalkan sudah cukup mendekati BB ideal 2 kapsul aja sudah cukup dalam satu botol ini ada 60 kapsul karena ini merupakan herbal jadi aman dikonsumsi mau sama perempuan ataupun sama laki-laki nah ini untuk harganya lumayan murah aku kemarin beli Rp149.000 padahal ini harga normalnya Rp200.000 per botol karena ini tuh produk herbal dengan bahannya berkualitas tentunya punya penentuan tersendiri dalam harga dengan segala manfaat serta hasilnya tentunya selpit ini masuk ke kategori ramah di kantong biar berat badannya itu semakin ideal lanjut dengan banyak gerak gitu ya teman-teman nah ini untuk siang hari ini aku tuh mau ngebersihin kamar mandi yang memang udah kotor udah beberapa hari aku tinggal-tinggal kemarin tuh banyak banget acara nah ini aku lagi nyari-nyari bahan-bahannya ini tuh aku pengen membuat satu percobaan gitu ya teman-teman dari mulai soda kue kemudian citrun pasta gigi semuanya aku campur menjadi satu ditambah sabun cuci piring juga nantinya seperti apa nah ini dia citrun yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman bisa dibelinya itu di toko bahan kue barengan sama soda kue juga nah ini aku masukkan semuanya kemudian aku kasih pasta gigi aku kasih odol gitu ya teman-teman nah ini dia odolnya jangan dilihat mereknya gitu ya teman-teman ini terlanjur beli mungkin untuk bulan depan kita ganti lagi merek dari pasta giginya ini lanjut aku kasihin sabun cuci piring ini reaksinya langsung meletup-letup karena ini kan ada soda kuenya nah ini dia jadi kayak kita bikin es krim gitu ya teman-teman ini mengembang belum aku kasih air nanti kalau misalkan kita kasih air lama-kelamaan bakalan menyusut perpaduan bahan ini bisa kita gunakan untuk membersihkan kamar mandi nantinya itu hasilnya lebih bersih kemudian lebih wangi ini karena bahan-bahannya itu dari pasta gigi ditambah lagi sama soda kue itu jelas-jelas bisa menghilangkan bau oh ya teman-teman kemarin tuh ada yang nanya dimana aku nyimpen alat-alat untuk kebersihan kamar mandi jadi disimpannya di atas dekat mesin cuci itu adalah area yang lumayan tersembunyi di rumah aku jadi gak terlalu kelihatan yang berantakan-berantakan walaupun memang itu isinya random adonan bahan tadi aku kasih air panas ternyata jadi meleber kemana-mana belum menyusut ya teman-teman dibiarkan sebentar langsung menyusut ini langsung aja masuk ke kamar mandi seperti biasa kalau kita mau ngebersihin kamar mandi barang-barang yang ada di dalamnya itu kita keluarin dulu supaya lebih mudah tidak terhalang nah ini dia kotornya kamar mandi baru beberapa hari saja tidak dibersihkan itu udah kotor terutama di area bagian dekat lantai itu tuh bekas dari sabun-sabun gitu ya teman-teman nah ini dia jadi biasanya air tuh agak sedikit tergenang ke sini kemudian lama-kelamaan bakalan kotor nah ini setelah kita keluarin semua barang kemudian keramiknya itu kita basahi dulu dengan air supaya kotoran-kotorannya itu melunak nah waktu di video sebelumnya juga banyak banget yang mempertanyakan kloset duduk aku jadi disini tuh klosetnya yang memang gak ada tempat airnya gitu ya teman-teman kalau biasanya kan kloset duduk itu ada untuk penampungan air di belakangnya kalau ini enggak alasannya memang waktu dulu itu kita ngebangun rumah budgetnya benar-benar pas-pasan tapi pada saat itu aku kan hampir setiap tahun punya anak gitu ya teman-teman kalau misalkan habis ngelahirin kita buang air kecil atau buang air besar di kloset jongkok itu kayaknya gimana gitu jadi lebih enak lebih nyaman kalau misalkan kita ada WC nya itu atau klosetnya itu yang duduk nah karena budget pas-pasan kemudian kita ke toko ternyata ada yang murah harganya itu benar-benar murah kalau gak salah dulu itu 600 ribu kalau misalkan yang ada penampungannya itu bisa sampai jutaan nah kita kan perlunya itu fungsinya aja gitu fungsinya aja yang penting bisa duduk apalagi untuk kedepannya kita udah tua mungkin kita enggak kuat lagi kalau jongkok kalau udah tua kan sakit lutut gitu ya teman-teman nah jadinya kita pilih yang ini aja deh yang murah meriah tapi fungsinya itu atau berguna gitu walaupun murah meriah Alhamdulillah ini tuh udah lama dari semenjak bangun rumah ini berarti hampir udah 14 tahun ya teman-teman 15 tahun gitu tapi klosetnya itu masih bagus masih terawat karena memang sering aku bersihkan setiap hari gak ada sama sekali noda-noda kuning atau kerak-kerak kuning kalau misalkan di toilet duduk itu kan biasanya ya teman-teman suka di tempat duduknya atau misalkan dimananya kalau ini enggak karena memang dirawat jadi kerak-kerak itu tidak akan membandel kalau misalkan kita rutin untuk membersihkannya bisa 3 hari sekali atau 1 minggu 1 kali juga bisa ya teman-teman untuk membersihkan seperti ini deep clean seperti ini tapi untuk disikat bawahnya itu memang harus setiap hari terutama yang punya anak kecil soalnya ini tuh licin banget kalau bekas-bekas sabun tuh harus langsung kita sikat-sikat sebenarnya untuk membersihkan kamar mandi itu gak ada hal-hal sulit gitu teman-teman apalagi kalau misalkan rutin yang sulit itu adalah kita melawan rasa malas soalnya kan kalau membereskan kamar mandi atau membersihkan kamar mandi itu harus siap-siap basah-basahan jadi memang sebaiknya dilakukan sebelum kita mandi jadi pas sebelum mandi itu beres-beres atau deep clean kamar mandi kalau kita enggak buru-buru enggak kemana-mana punya waktu yang luang nah ini lanjut aku bereskan untuk klosetnya ini bentukannya kayak gini ya teman-teman jadi bentukannya itu benar-benar minimalis banget sesuai dengan harganya nah ini tuh masih tetap putih enggak ada kotor-kotornya karena memang selalu rutin aku bersihkan nah untuk membersihkan bagian kloset ini aku gunakan sepon bekas jadi sepon bekas itu enggak aku buang ini sangat berguna ya teman-teman kalau kita membereskan membersihkan kamar mandi menggunakan sepon itu lebih leluasa bisa menjangkau ke area-area yang memang ada lekukan gitu model kloset ini kan sama ya ada lekuk-lekukan di bagian bawahnya di bagian selak-selaknya nah dengan sepon itu pastinya bakalan bisa dibersihkan nah ini lanjut untuk bagian lantainya masih menggunakan bahan-bahan yang sama jadi yang tadi aku adon itu ya teman-teman itu untuk semua kamar mandi mau itu kerannya, keramiknya atau pancurannya semuanya bisa kita bersihkan dengan bahan-bahan yang tadi dan hasilnya itu benar-benar harum banget ini tuh karena ada aroma-aroma dari pasta gigi gitu ya teman-teman jadi pas masuk ke kamar mandi itu ada aroma yang benar-benar harum jadi kalau misalkan kamar mandinya udah wangi kayak gini kita gak perlu lagi menggunakan pengharum ruangan ini cocok untuk orang yang kadang-kadang gak suka dengan bau kamper gitu ya teman-teman kan orang itu beda-beda ada yang gak masalah dengan bau-bauan kayak bau kamper ada juga yang hidungnya itu terlalu sensitif jangankan bau kamper misalkan bau parfum yang mahal aja dia gak suka nah ini bisa alternatif dengan kita membersihkannya menggunakan soda kue dan juga pasta gigi ini soda kue udah sangat terbukti untuk menghilangkan bau kalau kita punya sepatu bau aja kasih taburin soda kue bakalan hilang itu baunya kulkas yang bau aja kita taruhin soda kue nanti baunya itu bakalan hilang gitu ya teman-teman terserap sama soda kue termasuk aku pernah kulkas aku bau nah kulkasnya itu udah dibersihkan tapi baunya itu masih ada untuk menetralisirnya kita bisa menggunakan soda kue walaupun kloset duduknya ini kecil mungil tapi ini tuh kuat ya teman-teman bisa dipakai duduk sama orang dewasa walaupun berat badannya sampai lebih dari 80 kg ini kuat gak ada masalah belum pernah misalkan ada goyang-goyangnya sedikit gitu belum pernah ini tuh benar-benar kuat pokoknya jaman sekarang kayaknya gak ada deh kloset yang seperti ini aku dulu belinya pas ngebangun rumah ini tuh sekitar tahun 2009 gitu ya teman-teman ngebangun rumah ini tuh 2009 ditempatin 2010 ada satu tips lagi kalau misalkan ada klosetnya itu di lubangnya itu ada kerak-kerak yang menguning gitu udah susah bisa kita bersihkan dengan memasukkan baik clean baik cleannya itu usahakan yang masih baru tapi baunya itu sangat menyengat itu ya teman-teman untuk ruangan kamar mandi yang tertutup itu berbahaya takutnya kayak tadi yang aku bicarain kitanya lagi sensitif gitu hidungnya mendingan kita gunakan cairan ini aja udah cukup nah ini lanjut aku lap-lap karena memang setelah kita deep clean sekali-kali di lap gitu ya teman-teman kalau deep cleannya seminggu sekali dua minggu sekali berarti ngelap-ngelap kamar mandi itu dua minggu sekali ini tujuannya keramiknya itu supaya tidak ada bekas-bekas airnya gitu noda-noda airnya sehingga terlihatnya itu kinclong nah ini dia kamar mandinya setelah dibersihkan ini udah berubah yang asalnya itu licin bagian bawahnya sekarang udah enggak kemudian yang ada noda-noda kuningnya juga udah hilang ya teman-teman udah bersih pokoknya udah nyaman banget jadi kalau misalkan lama-lama di kamar mandi juga malahan betah gitu teman-teman kalau misalkan kamar mandinya itu licin penuh kotoran berasa jijik banget kalau sekarang nih lebih nyaman pokoknya kebersihan kamar mandi itu harus di nomor satu kan meskipun kamar mandinya itu sederhana enggak terlalu luas enggak mewah juga tapi kalau misalkan bersih kemudian harum tidak berbau maka kita pun bakalan lebih nyaman nah ini dia setelah dibersihkan ya teman-teman pokoknya kalau aku habis bersih-bersih kamar mandi itu berasa ada satu pikiran yang benar-benar plong gitu di hati nah ini lanjut aku bersihkan juga untuk gayung, ember, sama peralatan mandi layaknya seperti wadah-wadah sabun itu ya teman-teman nah ini wadah sabun yang aku ceritakan dulu wadah sabun yang aku beli di Shopee ini tuh harganya murah meriah tapi ternyata memang gak bisa keluar gitu sabunnya jadinya kayak gitu ngegantung tapi gak berguna tapi kalau misalkan aku buang karena itu tuh udah nempel banget jadi kalau kita buang pun nanti susah gitu ngambilnya yaudah deh dibiarkan kayak gitu aja hitung-hitung aksesoris nah ini semuanya udah aku masukkan ini juga untuk gayungnya harus selalu dicuci gayung sama ember ya teman-teman soalnya ini kan gayung setiap hari airnya itu tergenang jadi kalau misalkan kita biarkan terlalu lama gak dicuci ember sama gayungnya itu nanti bakalan ada lumut dan lumut itu sangat kotor gitu ya teman-teman aku sering banget menemukan di kamar mandi umum itu gayung sama embernya itu udah benar-benar kotor padahal untuk membersihkan gayung sama ember dari plastik ini tuh tergolong mudah ya teman-teman tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan nanti bakalan sulit nah untuk membereskan gayung sama ember ini sebenarnya bisa menggunakan sabun biasa aja mau itu deterjen atau sisa-sisa dari sampo dari sabun mandi itu bisa banget Alhamdulillah ini pekerjaan aku udah hampir selesai ya teman-teman terima kasih yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu menjadi motivasi dan juga jadi inspirasi untuk teman-teman semua sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh